Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Segemotor Wong Banjar Negara Nah Disini kita tidak menggurui Kita akan berusaha berbagi ilmu Siapa tau Pantan yang kita berikan bisa bermanfaat Untuk kalian semua Baik mekanik pemula atau pecinta otomotif Yang Dimanapun anda berada Oke lah ini permasalahannya Nah Nih Saat kita gerakan seperti ini Diatnya berbunyi Kletok 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 Seperti itu Nah itu bisa didengarkan Sudahnya ceklok 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 Seperti itu Oke nanti kita akan melakukan pembongkaran Untuk langkah awal pembongkaran Nanti kita tunjukkan ya Oke Untuk pembongkarannya nanti Bojang ini Kita lepas dulu Terus Setelah itu Bojang dua Juga kita dilepas Ini Bojang bawah Bojang bawah Juga kita lepas Lihat Nah Bojang bawah Ini ada Satu Sama dua Ini harus dilepas Sini Terus bojang sini Ini juga dilepas ya Ini kalau kita lihat ini Warp setirnya Imitasi ini Sudara Coba nanti kita lepas saja ya Makanya Kalau Kalau warp setir imitasi Itu gak bisa maksimal Kayak warp setirnya Yang masih orisinilan Lebih jelasnya Nanti kita Buka saja Dan kita lihat Seperti apa Penyebab Bunyi tersebut Pada warp setir Oke Oke Nah ini setelah kita lepas Seperti ini Ini kita gerakan Seperti ini Ini dia berat Banget ini Berat Padahal Harusnya kalau Sudah berat seperti ini Dia warpnya gak bunyi Nah ini kita gerakan Seperti ini Sudah bunyi Cetok 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 Inilah Ini jelas Ini kalau gak salah Ini jelas Imitasi ini Nah Kita bisa lihat Kodenya ini Ini bukan orisinil ini Ini dia Imitasi Buatan 2023 Bulan 3 Kalau yang orisinil Gak ada lambangnya Seperti ini Ya Makanya harus hati-hati Mungkin Siapa tahu kita bisa benerin ya Kalau Orisinilan Kalau Imitasi seperti ini Susah Kalau kita benerin buat Bisa Normal seperti yang bawaannya Kalau pengen Lebih baik Kalau misalnya rusak Lebih baik diganti Diganti partnya saja Jangan diganti Satu unit seperti ini Ini gak awet Terjumlah Jadi kurang Mantap lah Setirnya kurang maksimal Untuk Kerja diri Setir ini Ini kita bongkar Kita lepas dulu Satu persatu Nanti kita bongkar Ini kita lepas Bot sini Sama bot sini Kita lepas Ini karet-karet juga Botnya nanti kita lepas Kita cek ya Kita Bungkar dulu Makanya para youtuber Para subscriber Para subscriber Dimana Berada Itu kalau untuk Pengecekan war Masih Original apa Enggak Itu butuh Ya pengetahuan Pengalaman Ini kebetulan Mobil baru dapat Malah setirnya Warnya sudah Bukan originilannya Jadi ya Tidak bisa maksimal Tidak bisa maksimal Yang penting kita Coba buka dulu Siapa tahu Bisa dibuat Seperti yang Original Minil ya Kita lepas dulu Warna Kualitasnya Kualitasnya Nanti kita bilang sama yang punya Mungkin kalau misal mau Tetap dipakai Suruh beli copotan Yang originil Kalau pengen Nasional Kalau misal ini Kurang Dirasa kurang nyaman Dan kurang enak Suruh ganti Yang originilan Copotan Kalau tempat kita Pernah ditawarin Itu pernah nanya Kalau akan Itu Kalau yang originilan Itu hampir Sejuta lebih itu Sekitar Satu juta Dua ratus Apa satu juta Berapa itu Tapi original Yang masih bagus Tapi kalau yang Original udah Rada lumayan Tahunya Lama Itu paling Sekitar 600 ribu Dapet Atau 700 Nah ini Bisa dilihat Nah Seperti ini ya Nanti Coba kita Usahain Siapa tahu Bisa Dibuat Seperti Original Saudara Inilah tantangan Kita Dibengkel Seperti ini Atau Bukar Biar Kita enak Kerja ya Udah Tinggal Kita lepas Put yang Disini Pengusinya Kita lepas Setelah ini Kita lepas Kita cek Semua Oke Kita lanjut Kita ini Lepas dulu Tutup sini Silnya Disini Nanti ada Pengunci Ini Silnya kita Lepas dulu Terus Snap ringnya Kita lepas Juga Dalam Kita lepas Terus Susah Susah Bulan-bulan Saja ini Kenceng Sembali Saudara Selan Selan Nanti kita lepas sini dulu daripada kita kelamaan kita cut sebentar nih penguncinya sudah kita lepas tinggal bojang sini kita lepas biar kita bisa mengangkat pinion setir ini kalau biasanya kalau original ini disini pengunci ini tipis nggak seperti ini kan lebar banget pada desa kita pakai sini saja cukup ini enggak masuk ini kita pakai yang besar aja mengingatkan untuk teman-teman di rumah bisa melihat tuh barang original bangga seperti itu ya ini kalau kita sarankan dari bengkel kalau untuk warung setir di sini pakailah yang orisinil satu set ini jangan yang mitasi seperti ini jadi kerja dari setir itu bisa maksimal kalau seperti ini sudah kenceng banget tapi tetap bunyi kan jadi setirnya berat bisa istilahnya enggak bisa maksimal ya ini seperti ini dalamannya segera lepas dulu nah ini pinionnya kan masih buru sekali ini jadi belum lama diganti ini harusnya kalau buru terus dari sini les enteng setirnya Bro tidak seperti ini ya dan nanti kita coba kalin ini besi yang disini kita lepas dulu ini besi yang kejun sini kita lepas dengan cara tinggal digedorin saja seperti ini keluar nah itu besi sudah keluar nanti kita ganti pakai yang besi teklon saja kita ganti pakai yang teklon saja ini kita taruh di tempat yang biar nggak kotor karena kotoran debu sama tanah kita taruh seperti itu kita coba cari busingnya dulu ya yang pakai teklon siapa tahu bisa kita kalin pakai teklon terus yang satunya lagi ke sini kan nah ini yang sebelah sini kan pakai besi dia terus belah sini tuh nggak ada ya nah ini kita pakai teklon nanti ini yang satu ini ke sini terus yang satunya lagi ini ke sini nah ini ke posisi ini nggak masuk lah nanti kita kalian biar bagaimana bisa masuk terus ini juga harus masuk ke lubang sini juga ke sini ini harus bisa masuk ini juga seperti itu yang kecil juga harus bisa masuk ini nah cuman tinggal menyesuaikan bagian luarnya saja supaya bisa terpasang pada bagian warna 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 sini rumahannya ini kan nah ini seperti ini coba kita masukkan kalau bisa berarti enggak perlu kita rubah masukin aja seperti ini kita masukkan paling nanti harus menyesuaikan bagian dalamnya saja Oke Ini biasanya gak masuk Kalau seperti ini Nah ini kan gak masuk Nah nanti kita Rubah bagian dalamnya ini Terus bagian ini juga nanti Berarti Kita akan merubahnya Kita pasang dulu ya Nah ini kalau susah nanti kita coba Seharusnya masuk ini Kita taruh judul Pasang Kita pasang ini ke sini Ini coba kita masukkan Siapa tahu bisa Jadi kita nanti merubahnya bagian dalamnya saja Nah ini gak mau kan Nah kita nanti gerindah dulu bagian sini Supaya bisa masuk ke bagian sini ya Oke Nanti kita gerindah dulu Oke kita lanjut lagi Nah ini Bus yang disini sudah kita sesuaikan diameternya dengan bus Dengan as ini As reksaf ini Nah ini Seperti ini sudah bisa masuk Tadi kalau yang Itu kan belum Belum bisa masuk Ini harus bisa masuk Dan harus bisa masuknya juga lancar Gak boleh Kenceng banget Gak boleh terlalu lombar Longgar Ini ya Bus ini Ini masih agak kenceng gak masalah Sedikit aja Soalnya nanti kita butuh Di setel lagi Ya Nah ini Teman-teman di rumah mungkin Jarang diketahui Misal kita kasih bus disini Kalau yang bawaan ini kan gak ada Otomatis Saat nanti Kalau kita ganti Ini dikasih bus Saat belok sebelah itu gak bisa sama Belokannya kanan atau kiri Misal Kanan diputer Dua putaran bisa pol Kalau yang disini Kalau kita ganjel seperti ini Pakai bus ini Paling satu setengah putaran Atau dua putarannya pun Nah untuk mengakalinya Dimana Nah ini Ini tadinya Kita perbesar Nah Alurin ini kan Posisinya disini Ya Plut ini disini Terus pengucinya Di alur ini Nah kita geser Ke arah keluar Ukurannya sesuai dengan Ketebalan bus disini Sehingga Tetap bisa Beloknya maksimal Itu rahasianya Saudara kita Di siaga motor itu gak Istilahnya gak Plit-plit Kasih ilmu Yang penting bisa bermanfaat Ya Oke Setelah ini sudah Nah ini tujuannya seperti ini Biar bisa Biar bisa mentong Tapi kalau Kita tetap Tadi di posisi ini Dia gak bakalan Pas mentok ini Dia cuma segini Nah Nah ini segini kan Jadi kurang Berapa gini Tapi kalau kita Kurang ini Kita geser kesini Dia tetap Masih Aman Ya Seperti itu Sudara Ya Tinggal Kalau sudah seperti ini Kita tinggal pasang Rekshavnya Kita pasang Rekshavnya ya Coba Pinion Oh maaf Bukan Rekshav terpinion Setidaknya kita pasang ini Pasang Nah kita Masukin dulu Coba nanti kita gerakan Kanan ke kiri ya Masukin saja Nah ini sudah masuk Jangan lupa Penguncinya Dipasang Pengunci disini Kalau yang Orisinal ini Bagian yang luar ini Cembung Tapi yang bagian dalam ini Rata Nah jangan lupa Kalau yang rata itu Harus bagian dalam Jangan terbalik Soalnya saya pernah Itu soalnya Kayak kita bicara Seperti ini Kita pernah kejadian Pengunci ini Lepas Akhirnya Warmsternya ini Bisa terangkat Makanya Harus hati-hati ya Harus diperhatikan Pemasangan Pengunci disini Enggak seputu-putu Kita pasang Bolak-baliknya Beda Tapi kalau ini Mitasi Bolak-balik sama ini Ini juga rata Sini juga rata Enggak ada bedanya Oke Kita pasang lagi ya Nah ini Penguncinya Sudah masuk Pastikan harus Betul-betul masuk Ya Ini harus masuk Soalnya kalau tidak masuk Bisa lepas Pengunci disini Nah ini sudah masuk Betul kita geser Sudah bisa Penguncinya sudah masuk Ya Jadi penguncinya sudah masuk Aman Kita pasang Oh nanti aja ini Kita coba Masukkan ini dulu Pinion Anu Setelan ini Kita pasang dulu Nah ini kalau bisa Dicarikan yang Disini ada teklonnya Kebetulan kita lagi habis Jadi kita pasang yang Bawaannya aja Untuk mengurangi Suara tersebut Bisa diakali Disini juga Pastelan ini Oke Pasang Pipernya Jangan lupa Terus Penahannya Nah ini Nah ini kita pasang dulu Jangan dikenceng-kenceng dulu Yang penting kita Mepet dulu Seperti apa Hasilnya ya Nah untuk Kunci disini Bisa buat Kalian kalau Tidak ada di rumah Tidak punya kunci Khusus ini Ini menggunakan Kunci Bekas Baut 17 Kepalanya dirilas Pakai Sambungan Bekas besi Nah bisa Dikur digunakan Seperti ini Nah Nah Daripada kita Beli kunci L Kan mahal Nah ini kan E-rate Biaya Nah ini Sudah Kita pasang Sekalian Biar nanti Kita tahu Hasilnya Seperti apa Oke Pasang dulu Nanti Fetnya kita Kasih nanti Bagian disini Kita putar-putar Bisa Bisa Mengasuk Masukkan Fetnya Yang penting kita Coba tes dulu Apakah ada Hasil bedanya Atau enggak Nah ini Kita pasang dulu Tetap ringan Apa tetap Bunyinya Atau enggak Nah Ini kan ada Bedanya Dia ada bunyi Gluduk-gluduk-gluduk Seperti itu Insya Allah Untuk proses Pengerjaan ini Bisa dinyatakan Berhasil Saudara Oke Kita pasang dulu Ya Buitnya Ini Jangan lupa Dikasih ring Nanti kita pasang dulu Sudah itu Kita kasih Pet Pasang dulu Kita pasang dulu Kita pasang dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita pasang aja Kita gerakkan seperti ini Dia kan ringan ini Terus Dia enggak bunyi juga Enggak bunyi Geret-geret-geret Seperti itu Apalagi nanti Kalau kita sudah kasih fat Dia lebih enak lagi Seperti ini Untuk pengerjaannya Tinggal kita kasih fat Bagian sini Terus bagian sini Biar tambah enak Terus ini Usahakan Untuk pengencangan disini Kita sesuaikan aja dulu Kita coba mentokin Seberapa kencangnya setelan Nah ini sudah mentok Ini masih ringan apa enggak Kalau ringan Nah ini Ini nanti kita benerin juga Ini bunyi nih Ya Supaya enggak bunyi Nanti kita betulin juga Oke Nanti kita perakitan Di unitnya ya Setelah kita Karet ini dipasang Bootnya yang ini Kita pasang di unitnya Hasilnya seperti apa Oke Demikian tadi Untuk pengerjaan Perbaikan ini Setir yang Sudah pakai imitasi Tapi bunyi Padahal baru Nah itu Cara pengerjanya Seperti itu Mudah-mudahan Bila mana teman-teman Di rumah Atau youtuber Atau subscriber Mengalami masalah Seperti ini Bisa dipraktekan Dan dicontohkan Disini kita tidak Mengurui Cuma berbagi ilmu Siapa tahu Bermanfaat Oke Salam diri Saya Kementerian Pembangsa Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berusaha dan Berkerja karan Semoga berhasil Terima kasih Terima kasih Terima kasih